Jadi, sebenarnya apa sih yang terjadi sama Indonesia akhir-akhir ini? Di sini saya ingin membahas terkait kasus viral yang terjadi di Indonesia akhir-akhir bulan ini, yaitu kasus marahya penyakit HIV atau AIDS yang terjadi di Indonesia. Jadi, dikutip dari laman CNN Indonesia, kemudian kesehatan mengeluarkan data jumlah orang yang menjangkit virus HIV atau AIDS sepanjang tahun 2022. Nah, dalam hal tersebut, sudah tercatat sebanyak 519.158 kasus HIV yang terjadi di Indonesia. Nah, mengapa hal tersebut tetap terjadi? Sebelumnya, kita berada dulu nih, apa yang menyebabkan tertelaran virus HIV ini? Jadi, dikutip dari website Rondok, di negara Indonesia, penyebaran dan penelaran virus HIV ini paling banyak disebabkan oleh adanya hubungan intim yang tidak aman dan juga pemakaian jarum suntik yang tidak serial dalam pemakaian narkoba. Jadi, memang faktor terbesar dari terjangkit virus HIV ini disebabkan karena melakukan seks bebas atau melakukan hubungan seksual tanpa pengaman. Kalau menurut saya, memang hal ini berkaitannya dengan kurang artinya edukasi seksual yang ada di Indonesia. Karena memang umur yang paling ideal untuk mendapatkan edukasi seksual ini kan di umur 14-18 tahun. Namun di umur segitu, justru yang diajarkan belum terlalu intens terkait edukasi seksualnya. Karena, selalu menurut saya, di Indonesia juga terkait seks ini masih sangat tabu. Jadi, edukasi tidak terlalu intens, makanya itu terjadi. Jadi, yang masih tidak intens di sini adalah edukasi seksual itu hanya sebatas dasar atau basicnya saja. Misalkan, misalkan setelah perubahan badan, ada proses pembuahan atau semacamnya yang nantinya akan menjadi embryo, terus jadi anak. Itu sudah berbeda sebatas hanya seperti itu saja ya, edukasi seksual yang ada di Indonesia. Tidak ada tuh, kayak diajarkan penyebab dari, misalkan penyebab dari melakukan seks bebas atau menyebab melakukan seks atau pengaman, atau penyakit-penyakit apa saja yang dapat ditimbulkan misalnya kita melakukan seks, dan sebagainya. Nah, jadi memang ya faktor terbesar lainnya adalah karena kurangnya ilmu atau edukasi terkait pemakaian pengaman atau kondom ketika berhubungan intim. Nah, jadi sebelum berpuster sih, manfaat dari pengaman ini dalam mencegah penyakit penular yang disebutkan oleh hubungan seksual, karena selain untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan adalah ya untuk mencegah berbagai macam penyakit menular lainnya. Nah, lagi juga kan memakai pengaman atau kondom ini dalam berhubungan intim kan akan membuat hubungan tersebut akan lebih bersih, higienis, dan juga lebih sehat, tentunya lebih aman juga. Nah, yang diperlukan juga adalah selain fresh air ini, masih banyak lagi nih penyakit menular lainnya yang disebutkan oleh hubungan intim. Nah, dikirim dari website Alodok juga, penggunaan kondom itu berarti artinya mencegah berbagai penyakit menular seksual lainnya, seperti gonorrhea, trichomoniasis, herpes, dan sifiris, dan lain sebagainya. Oke, jadi segitu aja pembahasan kasus HIV yang ada di Indonesia dari saya, dan juga keresan saya terkait kurang adanya edukasi seksual di Indonesia. Nah, mungkin pemerintah juga bisa memberikan solusi terkait diadakannya edukasi seksual yang lebih serius nantinya ke depannya. Oke, sekian dari saya. Mungkin yang saya bahas dan saya sampaikan dapat dan manfaat bagi semua orang. Terima kasih.